Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa kericuhan terjadi. Usai sidang fonis, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo siang tadi, wartawan bersitegang dengan pendukung SYL yang berada di lokasi persidangan. Kericuhan terjadi saat Syahrul Yassin Limpo hendak keluar dari ruang sidang. Para wartawan yang bekerja mengambil gambar dan meminta tanjapan SYL mengalami dorongan dari sejumlah masa pendukung SYL. Wartawan yang terdorong bahkan terjadi dari depan tim yang sidang. Masa pendukung SYL meminta para awak media untuk berkajaran bagi SYL yang akan keluar dari ruang sidang. Namun permintaan dengan teriakan keras pendukung SYL menicu keributan. Peristiwa ini terjadi usai majelis hakim pengadilan TIPPOR Jakarta menjatuhkan hukuman 10 tahun pidana penjara dan denda 300 juta rupiah subsidar 4 bulan kurungan terhadap SYL. Situasi semakin memanas, adu mulut dan saling dorong di depan ruang sidang membuat Syahrul Yassin Limpo tak bisa keluar. Hingga akhirnya SYL kembali lagi ke dalam ruang sidang. Sempatan henti beberapa saat dan menyampaikan permohonan maaf atas kericuhan. SYL bersama kuasa hukumnya akhirnya keluar melalui pintu di sisi lain ruang sidang. Akibat kericuhan yang terjadi, peralatan kamera milik sejumlah jurnalis mengalami kerusakan. Kamera dan tripod milik seorang kameramen patah setelah didorong dan terinjak masa pendukung pasca hasil sidang fonis Syahrul Yassin Limpo. Salah satu wartawan yang sempat jatuh juga mengalami luka ringan. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih.